selamat menikmati Ya di sini saya masih bingung karena beberapa setahun yang lalu ada pemahaman tentang kurban bahwa kalau kita berkurban satu kurban sapi itu bisa untuk kita dan seluruh keluarga itu dengan bacaan doanya diniatkan aku kurban untukku dan untuk keluargaku apakah itu benar atau tidak Bu ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ini pertanyaan yang yang sengaja kami hadirkan mukotibahnya sudah kami hadirkan mukotibahnya memang ada beberapa waktu yang lalu ada orang katanya ngomong sapi satu atau kambing satu pun boleh untuk semua keluarga itu kesalahpahaman di dalam memahami tek sunnah kifayah kambing satu untuk satu sapi satu untuk orang tujuh baik kalau misalnya keluarga kita isinya 14 kalau kita hanya nyebeleh kambing sapi berapa sapi satu maka sah karena cumanya suman sah satu kalau mau dihitung untuk tujuh berarti kita dengan nyebeleh sapi anda tahu fardu kifayah itu gimana sih sunnah kifayah sunnah kifayah kayak fardu kifayah jadi gini kalau fardu kifayah kayak sholat jenazah biar faham dulu sunnah kifayah itu kayak apa nanti kalau tidak faham ini salah fardu kifayah kurang lebihnya kayak sunnah kifayah fardu kifayah ini gini kalau ada orang meninggal dunia kita fardu kifayah wajib kita menyolatinya cuman yang menyolati tidak semuanya asalkan sudah ada yang nyolati yang lain tidak diminta lagi yang penting sudah ada yang nyolati yang lain tidak diminta berarti gugur permintaannya sunnah kifayah juga begitu yang penting sudah ada yang melakukan yang lain sudah tidak diminta satu keluarga isinya 12 saya punya kambing satu saya nyebeleh kambing satu untuk saya karena satu keluarga itu sudah ada yang nyebeleh satu yang lain tidak diminta tapi kalau melakukan tetap sunnah sama orang meninggal dunia yang nyolati 10 orang yang lain sudah tidak diminta wajib cuman kalau mau sholat yang lain boleh tidak? boleh sama seperti itu nah ini kelihatannya waktu itu katanya tidak tahu video siapa ramin dan sebagainya dia adalah bukan madhabnya Imam Syafi'i bukan diambil dari kitab-kitab kita sehingga mengatakan sampai bahasanya katanya sih merendahkan ulama ini sampai merendahkan ulama di Indonesia karena agamanya agama ngikut-ikutan salah semuanya sudah nyalakan semua orang katanya begitu itu korban itu satu kambing boleh satu keluarga ini salah tidak begitu satu kambing untuk satu orang tapi jatuh tuntutan untuk keluarga namanya sunnah kifayah bagi saya sendiri namanya sunnah einiyah jadi kalau kambing tujuh untuk tujuh orang tapi anak saya delapan sudah yang satu ke bawah nanti jadi seperti itu jadi tidak benar kalau satu sapi untuk seluruh keluarga keluarganya dua belas itu tidak benar satu sapi untuk tujuh orang tapi bagaimana yang lainnya masuk dalam sunnah kifayah yang penting satu keluarga itu jangan sampai tidak nyebeleh korban biarpun hanya satu kambing atau satu sapi atau satu onta itu namanya sunnah kifayah tapi kalau hitungannya satu-satu jadi begini kalau anda punya anak lima dan dengan dua tujuh dengan anda ya sudah sebisa mungkin setiap tahun nyebeleh berapa tujuh sunnah satu-satu-satu tapi saya tidak punya tujuh tahun ini kenapa aduh lagi ribet ini rizkinya terus saya punya kambing satu ya sembelah satu berarti dengan nyebeleh satu itu adalah satu tetap korban satu untuk satu tapi sunnah kifayah yang lainnya sudah tidak diminta lagi yang penting satu keluarga sudah ada yang melakukannya dan ini anda memang diantara kita pun jarang dibahas masalah sunnah kifayah satu yang kedua tiba-tiba ada orang muncul bicara bahwasannya satu kambing buat satu kambing buat untuk dari madhab syafi'i bahkan juga bukan madhab hambali bahkan juga bukan madhab maliki bukan madhab kanafi tidak tahu madhabnya apa madhabnya adalah dia orang yang tidak mau bermadhab lakuk kita dengar berarti kita yang keblinger selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih